Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai manusia, hendaknya engkau berlaku jujur, berperilaku jujur, karena kejujuran akan menghantarkan seseorang kepada kebaikan. Dan kebaikan akan menghantarkan seseorang kepada surganya Allah SWT. Dan kelak di yaumil akhir akan dicatat oleh Allah SWT menjadi sidikon, yaitu orang-orang yang jujur. Jama'i yang dirahmati Allah SWT, ketika kita berpuasa, kita-kita menjalankan ibarat puasa, dari mulai terbirfajar sampai terbenam matahari, kita akan pasti menahan diri untuk melakukan perbuatan, yaitu berbohong. Kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah SWT. Walaupun ada makanan di sekitar kita, tetapi kita akan tetap menahannya. Dan tentunya ini adalah salah satu pendidikan untuk menjadi pribadi yang jujur. Jama'i yang dirahmati Allah SWT, salah satu hal yang dilarang oleh Rasulullah SWT adalah menjadi pribadi yang suka berkata bohong atau melakukan perbuatan yang bohong atau kedustaan. Rasulullah SAW bersabda, Alaykum bil kadhibi, fa inal kadhibi yahadi ila syar, waila syar yahadi ila nar, kata-kata ballahu alaikum, kadhiban. Hei manusia, hendaklah, jauhilah kamu berlaku bohong atau dusta, karena dusta akan menghantarkan seseorang kepada keburukan, dan keburukan akan menghantarkan seseorang kepada nerakannya Allah SWT, sehingga kelak di yaumil akhir, dicatat sebagai kadhiban. Salah satu yang dikatakan oleh peribahasa Arab, Raksuddunubil kadhib, bahwa inti dari sebuah dosa ada diawali dari kebohongan. Oleh karena itu, puasa mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang jujur dan menjauhi pribadi yang dusta. Jama'i yang dirahmati Allah SWT, banyak orang pintar, tapi sedikit orang jujur. Semoga Ramadan ini menghasilkan orang-orang yang cerdas, yang jujur, yang menjauhi sebuah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Semoga Allah menjadikan kita pribadi yang selalu taat kepada Allah SWT, benar lisan kita, benar hati kita, benar perbuatan kita, sehingga Allah angkat kita menjadi pribadi yang sidikon, yang jujur, dan ditempatkan oleh Allah SWT di surga nyaklah. Amin, amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bilahi taufiq wal hidayah, waridawal inayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.